Kembali di Kompasian Saudara Ketua KPK, Firly Bahuri memenuhi panggilan Dewas KPK setelah beberapa kali tidak hadir. Sebelum diperiksa, Firly menggelar konferensi pers, membantah tudingan memeras mantan-mentan Syahrul Yassin Limpo. Pemeriksaan terhadap Firly dilakukan setelah beberapa kali tertunda. Sebelum hadir penuhi panggilan Dewas KPK, Firly menggelar jumpa pers, membantah adanya tudingan mangkir dari pemeriksaan di Dewas dan Kepolisian. Firly menyebut dirinya harus menghadiri agenda pemeriksaan KPK, yakni OTT yang menjadi tanggung jawabnya sebagai Ketua KPK. 2003, tetapi di dalam waktu yang sama, saya juga harus melaksanakan tugas-tugas saya sebagai Ketua KPK, hadir di tengah masyarakat EP Sentrum Pemerintah Korupsi dari wilayah barat, yaitu Aceh. Sehingga saya harus berangkat ke Aceh. Itulah sejatinya bukan dengan upaya mangkir, tetap itu adalah menyesuaikan berdasarkan pada agenda kerja lembaga KPK. Semua bersifat informatif dan semua dilakukan secara komunikatif. Tidak pernah ada jeda antara komunikasi dan informasi. Karena sesungguhnya staf Birohukum dan Kursub terus membangun komunikasi dengan para pihak penyidik. Informasi terkini terkait dengan pemeriksaan di Dewas KPK, kita tanyakan langsung kepada Jurnalis Kompas TV, Nanda April yang saat ini berada di gedung KPK Jakarta. Nanda hari ini merupakan jadwal ketiga bagi pemanggilan Firli Bahuri di Dewas KPK. Lalu apa saja yang telah disampaikan oleh Ketua KPK? Sebenarnya tidak banyak yang disampaikan oleh Ketua KPK, Firli Bahuri terkait dengan pemeriksaannya oleh Dewas KPK hari ini, Jurnalis Kompas. Tadi kalau kami mengutip dan juga mendengar apa yang ia sampaikan dalam reskonnya sebelum ia memenuhi panggilan Dewas KPK hari ini, tadi juga tidak banyak yang ia sampaikan. Namun ia menegaskan bahwa akan hadir dalam pemeriksaan oleh Dewas KPK hari ini pun. Juga tadi kami melihat dan juga menyambut kedatangan dari ke Firli Bahuri di gedung atau lobby gedung lama KPK yang terletak di Jalan Rasuna Sai Jakarta Selatan ini. Jadi tadi begitu tiba sekitar pukul 10.00 lewat 9.00 waktu Indonesia Barat, kondisinya sangat sekali ketat oleh para ajudan-ajudannya yang menjaga Firli Bahuri. Jadi kami tidak bisa begitu mendekati Firli Bahuri untuk menanyakan beberapa hal yang memang belum ia sampaikan atau ia jelaskan dalam reskon yang ia utarakan di gedung merah putih KPK sebelumnya. Namun tadi kami mengutip terkait juga menanyakan sebenarnya apakah ada berkas-berkas khusus untuk memenuhi pemanggilan di Dewas KPK hari ini. Tidak ada respons yang diutarakan oleh Firli Bahuri kemudian ia hanya menyematkan senyuman begitu ya dengan memberikan ancungan jempol kepada wartawan yang sudah berjaga di lobby gedung lama KPK sejak pagi tadi. Jadi kalau kami mengutip juga apa yang sebelumnya disampaikan oleh anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris terkait dengan hari ini apakah Dewas KPK meminta berkas-berkas khusus khususnya kepada Firli Bahuri untuk dibawa hari ini. Tidak ia sampaikan oleh Syamsuddin Haris begitu ya tadi pagi kita temui di lobby gedung lama KPK ia hanya mengembalikan lagi kepada Firli Bahuri bagaimana keperluannya untuk mekanisme terkait berkas-berkas karena tentu berkas-berkas yang akan dibawa ini akan mendukung pernyataan yang akan ia sampaikan hari ini. Dan Juno tiba saatnya dimana hari ini merupakan pemanggilan ketiga tadi juga disampaikan ada pemanggilan pertama dan yang kedua sempat tidak bisa dilakukan atau memenuhi pemanggilan dari Dewas KPK. Beragam sekali memang alasannya namun lebih kompleksnya atau di garis besarnya adalah yang bersangkutan Firli Bahuri tidak dapat memenuhi pemanggilan Dewas KPK karena ada giat yang harus ia penuhi. Dan hingga saat ini tentu kita masih menunggu khususnya terkait dengan pemeriksaan Firli Bahuri. Juno. Ya Nanda untuk saat ini apa saja yang akan dimintai keterangan terhadap Firli Bahuri dari Dewas KPK. Kita tentu ada terkait dengan pelanggaran etik dan juga adanya dugaan pertemuan antara pihak berperkara. Antara ketua KPK dengan mantan Mentan Syahrul Yassin Limku. Yang digali tentu terkait dengan dugaan pelanggaran etik di mana laporan ini dilayangkan sebelumnya kalau kita bisa mengulas kembali sejak 6 Oktober 2023 kemarin oleh salah satu komite mahasiswa peduli hukum yang menyampaikan bahwa dalam misi laporan insan KPK ini dilarang untuk bertemu dengan pihak yang berpekara. Tapi kalau kita bisa menjabarkan lagi terkait dengan apa yang disampaikan Firli Bahuri tadi dalam Preskone Juno. Ia menyampaikan sedikit kronologi bahwa penegasannya adalah ia tidak menerima pemerasan, tidak melakukan penerima pemerasan begitu ya. Menyukurkan salah satu perkara yang saat ini juga bergulir juga di Polda Metro Jaya. Ia menegaskan bahwa terkait dengan pelanggaran dugaan etik ini, ini adalah merujuk terhadap foto pertemuan Firli Bahuri dengan Syahrul Yassin Limpo. Yang dimana pada pertemuan tersebut ini berlangsung pada tanggal 2 Maret 2023. Sedangkan kalau kita bisa merunutkan begitu ya terkait dengan kasus korupsi di Kementan sendiri, ini berlangsung atau terdeteksi sejak tahun 2021. Kemudian pertemuan dengan Firli Bahuri ini terjadi pada tanggal 2 Maret 2022. Sedangkan untuk kasus yang ada di KPK, KPK menangani kasus dugaan korupsi di Kementan ini, Pak Baru masuk ke dalam penyelidikanan di Januari 2023 dengan naik status tahap penyelidikan di bulan September 2023. Artinya ada keterangan yang memang harus digali oleh Dewas KPK untuk menelisik lebih jauh lagi terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik tersebut. Dan tadi juga kami menanyakan salah satunya kepada anggota Dewas KPK, Samsyuddin Haris, apakah dan rencana ke depannya setelah pemeriksaan Firli Bahuri ini akan ada pemeriksaan-pemeriksaan lainnya. Tidak menutup kemungkinan bahwa Dewas KPK akan kembali memanggil Syarul Yasi Limpo yang diketahui sudah diperiksa lebih dulu, jauh, sebelum pimpinan KPK seperti Wakil Ketua KPK Nunggufon, Alexander Marwata, ini juga dimintai keterangannya. Dan yang terakhir disini adalah Firli Bahuri sebagai pihak terlapor. Namun tadi terkait dengan apakah keterangan yang masih digali ini tentu untuk membangun konstruksi dan juga dibutuhkan oleh Dewas KPK. Karena informasinya tadi yang disampaikan Samsyuddin Haris bahwa kalau ada perbedaan pernyataan yang disampaikan oleh Syarul Yasi Limpo sebelumnya dengan Firli Bahuri yang saat ini diperiksai dan dimintai keterangannya, ini akan diagendakan konfrontir begitu ya mempertemukan antara Firli Bahuri dengan Syarul Yasi Limpo. Terkait itu tentu kita akan tunggu bersama dan menunggu hasil pemeriksaan hari ini, Juno. Baik, kita nantikan bagaimana proses pemeriksaan Ketua KPK di Dewas KPK. Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia dari Gedung KPK Jakarta. Dan saudara setelah tidak datang dari serangkaian pemeriksaan baik oleh Dewas KPK maupun oleh kepolisian, Ketua KPK Firli Bahuri akhirnya datang memenuhi undangan Dewas KPK. Pemanggilan Firli terkait juga pelanggaran etik dari pertemuan Ketua KPK dengan mantan-mintan Syarul Yasi Limpo. Akhirnya, hari ini Ketua KPK Firli Bahuri datang penuhi panggilan Dewan Pengawas KPK. Padahal, dua kali sudah Ketua KPK Firli Bahuri mangkir dari panggilan pemeriksaan Dewan Pengawas KPK. Pemanggilan tersebut terkait dugaan pelanggaran etik dari pertemuan Ketua KPK Firli Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasi Limpo. Dewan Pengawas KPK pertama kali menjatuhalkan pemeriksaan Firli pada 27 Oktober lalu. Dalam kesempatan itu, Firli mengaku tak bisa hadir dan minta dijadwalkan ulang di atas tanggal 8 November. Dua hari setelah mangkir, Firli justru terlihat hadir bermain bulu tangkis di ajang kasat kap yang digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat ditanya alasan absennya dari pemeriksaan, Firli justru hanya bilang akan patuh pada proses hukum. Dewan Pengawas KPK mengeluarkan agenda pemanggilan kedua untuk Firli pada 13 November 2023. Namun, lagi-lagi Firli tidak hadir. Alasannya, ia meminta dijadwalkan pada keesokan harinya, yaitu 14 November. Hal itu disampaikan Firli saat konferensi pers OTT PJ Bupati Sorong. Tak hanya di dewas KPK, Firli Bahuri juga dipanggil polisi untuk menjalani pemeriksaan kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Firli pun sudah tiga kali mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya pertama kali memanggil Firli pada 20 Oktober 2023. Melalui surat yang dikirimkan KPK, Firli menyatakan tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain. Penjadwalan ulang pun dilakukan pada 24 Oktober 2023. Namun saat itu, ia menolak diperiksa di Polda dan meminta diperiksa di Bares Krim Polri. Ini jadi pemeriksaan perdana bagi Firli Bahuri. Dua panggilan setelahnya, Firli selalu mangkir dengan beragam alasan. Pada jadwal pemeriksaan 7 November, Firli tak hadir pemeriksaan dan memilih roadshow KPK ke Aceh. Di sana, Firli juga nampak makan durian dan ngopi bersama jaringan media siber Indonesia Aceh. Saat dikonfirmasi, Firli memastikan bahwa ia sedang menjalankan tugas selaku ketua KPK. Firli bahkan disambut dengan acara tumpengan, sebab 8 November 2023 bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-60. Dalam kesempatan itu, Firli menggelar tumpengan dan makan bersama di lapangan bulu tangkis Pasar Jaya Bandar Aceh. Selanjutnya, Polda Metro Jaya menjatuhalkan panggilan pada 14 November 2023. Firli kembali mangkir dengan alasan sudah ada jadwal klarifikasi dengan Dewan Pengawas KPK. Padahal, Dewa sudah menjelaskan, tak ada panggilan untuk Firli di tanggal 14. Dewa sebenarnya memanggil Firli pada Senin 13 November. Namun, Firli pun tak hadir dan mengkonfirmasi justru akan hadir di tanggal 14. Kita sudah komunikasikan bahwa saya akan datang, tapi bukan hari ini. Karena sebenarnya hari ini jadwal saya adalah menghadiri undangan Dewas. Tetapi Dewas sudah ngirim surat tadi. Bahwa hari ini beliau seluruh Dewas tidak ada. Ya kalau Anda mau ikut ke sana Dewas, saya mau ke sana ini setelah ini. Pastikan ada nggak? Bener-bener. Tapi surat yang sudah kita terima, di Dewas diagendakan berikutnya. Mungkin sana hari ini, tapi Firli... Loh, kan kami kan mengundang. Yang harus memberikan konfirmasi kan dari sana, kan? Oke. Bener nggak? Berarti kemudian besar kan ada penjatuhan rupiah pasca di Selasa, Bu? Ya nanti kita lihat ya. Nanti kalau tidak hadir kan akan didiskusikan di Dewas, ya. Pegiat anti-korupsi Saur Siagian melihat tindakan Firli yang terus-menerus mangkir seolah menantang penyidik Polda Metro Jaya. Saur mendorong penyidik segera menetapkan status Firli sebagai tersangka. Firli Bahuri itu nantang-nantangin penyidik Polda. Saya tidak tahu bagaimana sangat terang-benderang saudara Firli nantangin. Kalau kita lihat jarak Polda kemudian dengan kuningan, saya pernah paling tidak 10 menit. Artinya tidak ada alasan bahwa saudara Firli ada di Jakarta untuk tidak memenuhi panggilan daripada penyidik Polda Metro Jaya. Oleh karena itu saya dorong kalau memang penyidik sudah cukup bukti tanpa lagi diperiksa, cukup umumkan dia sebagai tersangka. Hingga kini total ada 91 saksi dan 8 orang ahli telah diperiksa dalam perkara ini. Saksi yang diperiksa termasuk pelapor Syahrul Yassin Limpo, sedangkan 8 ahli terdiri dari ahli hukum pidana, pakar mikro ekspresi, dan ahli multimedia. Walaupun kasus ini disebut naik ke tahap penyidikan, tetapi polisi belum menetapkan tersangka. Tim Liputan, Kompas TV Ketua KPK Firly Bahuri seringkali tersangkut kasus sedugaan etik saat menjabat di KPK. Firly pun seringkali lolos dari sanksi etik dari dewas KPK. Berikut ini kami tampilkan deretan pelanggaran etik Firly Bahuri. Yang pertama Firly dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat karena bertemu dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat MTB, M. Zainul Majdi atau yang akrab di Sahabatuan Guru Bajang pada tanggal 12 hingga 13 Mei 2018 lalu. Secara etik Firly mestinya tidak bertemu dengan TGB karena ketika itu KPK sedang menyelidiki dugaan kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan pemerintah Provinsi NTB. Selain itu Firly dan TGB bertemu saat keduanya hadir dalam acara hari lahir ke-84 GP Ansor dan launching penanaman 100 ribu hektare jagung di Bonder, Lombok Tengah, NTB. Keduanya tampak akrab berbincang dalam acara itu sehari setelahnya dan Firly kembali didapati berbincang akrab dengan TGB dalam acara di lapangan tenis Wira Bakti. Selanjutnya pada 8 Agustus 2018 Firly pernah menjemput langsung saksi yang hendak diperiksa penyidik KPK. Saat itu ia masih menjabat sebagai deputi penindakan. Saksi yang dimaksud adalah Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK saat itu Bah Ruloh. Firly mengaku dirinya menjemput Bah Ruloh di lobi KPK dan sempat mengajak pimpinan BPK itu ke dalam ruangannya. Tak berselang lama penyidik datang ke ruangan Firly untuk menjemput Bah Ruloh guna melakukan pemeriksaan. Firly saat itu menganggap bahwa perbuatannya hal yang wajar lantaran saksi tersebut merupakan mitra kerjanya. Namun demikian pada September 2019 dia dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat karena tindakannya. Lalu berikutnya saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 3 DPR pada 2019 lalu Firly juga mengungkapkan pertemuannya dengan seorang pimpinan partai politik. Pertemuan itu terjadi di sebuah hotel di Jakarta pada bulan November 2018. Namun ia menyatakan pertemuan itu tidak disengaja. Firly mengaku hadir atas undangan rekannya. Lantas bertemu dengan ketua umum partai politik yang kebetulan juga hadir dalam acara itu Firly tidak merinci nama ketua umum parpol itu namun ia menyebutkan ia mengenal dekat suami dari ketua umum parpol tersebut. Firly mengaku tidak ada perbincangan politik dalam pertemuan itu. Berikutnya pada September 2020 Firly Bahuri dinyatakan melanggar kode etik karena bergaya hidup mewah. Pangkalnya Juni 2020 Firly yang ketika itu masih atau sudah menjabat sebagai ketua KPK menyewa helikopter milik sebuah perusahaan swasta untuk perjalanan pribadi dari Palembang ke Batu Raja Sumatera Selatan. Tindakan Firly dilaporkan oleh ICW serta masyarakat anti korupsi Indonesia ke dewas KPK. Meski terbukti bersalah karena melanggar kode etik terkait dengan gaya hidup mewah, Firly hanya disangsi teguran tertulis. Berikutnya pada bulan November 2022 lalu Firly menuai kritik lantaran bertemu dengan Gubernur Lukas NMB yang tengah berpekara di KPK. Kritik datang salah satunya dari Indonesian Corruption Watch atau ICW. Namun demikian KPK memastikan kedatangan Firly di kediaman NMB di distrik Koya Tengah, Jayapura, Papua tidak melanggar etik. Sebabnya saat itu Firly datang dalam rangka pemeriksaan terhadap Lukas. Oleh KPK langkah Firly itu disebut masih dalam rangka pelaksanaan tugas pokok fungsi lembaga KPK. Berikutnya pada bulan April ataupun pada 4 April 2023 Firly dilaporkan ke dewas KPK terkait dugaan pelanggaran etik. Firly dilaporkan oleh anak buahnya sendiri yakni Brigadir Jenderal Endar Priantoro yang diberhentikan dari posisi Direktur Penyelidikan. Pemerintian Endar diduga imbas dari adanya perbedaan pandangan menestatus berperkara dugaan korupsi Formula E.